teman-teman kita sekarang sudah ke nomor 31 halaman 47 masih paket bahasa Indonesia yang kedua berdasarkan paragraf di atas panen gagal panen sorry petani gagal panen karena disini karena kekurangan pasokan air nah ini dia alasannya 32 anak-anak kelas 6 diharuskan membawa alat tulis seperti pensil, ballpoint dan penghapus saat ujian penggunaan tanda seru pada kalimat tersebut kurang tepat seharusnya diganti dengan tanda apa tanda koma kita harus ganti dengan tanda koma ini seperti ini oke tanda komanya sekarang kita menuju halaman 48 nomor 32 nomor 33 penulisan kata depan yang salah ibu sedang memasak di dapur sudah benar memasak dengan kata kerjanya me imbuhannya me memasak masak itu kata kerja lanjut b adi sedang tidur siang di kamar di dengan ditambahkan dengan nama apa keterangan tempat dipisah ani berangkat ke sekolah nah ini dia yang salah harusnya ke-nya ini dipisah ke sekolah ke sekolah jadi kalau yang disambung itu harus menggunakan kata kerja 34 burung merpati adalah jenis makhluk hidup yang dikelompokkan pada hewan dalam kelas Aves atau kelas burung-burungan paling banyak tersebar di dunia penulisan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut penulisan katanya merpati sudah benar makhluknya yang salah harusnya makhluk penulisannya bagaimana? m a k h u l k makhluk b sekarang kita menuju nomor 35 35 latar tempat latar tempat pada kutipan cerita di atas cek ceritanya beribu-ribu tahun yang lalu hiduplah seorang kakek dengan cucu lelakinya yang bernama nando mereka tinggal di tepi hutan lebat disini sudah ada keterangan tempatnya tepi hutan sekarang kita lihat di sekolah bukan di rumah tepi hutan oke yang B sekarang 36 tema cerita rakyat tersebut adalah persahabatan bukan karena ini mengisahkan tema cerita rakyat tersebut adalah persahabatan bukan karena cerita tentang kakek dan cucunya menjaga tradisi menjaga tradisi kita lihat menjaga tradisi juga tidak dijelaskan disini yang C kerja keras dan kasih sayang disini menunjukkan adanya kerja keras dan kasih sayang seorang cucu dengan kakek setiap hari kakek pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan hasil hutan lainnya nando sedih tidak dapat membantu padahal ia ingin sekali membantu berarti kerja keras dan kasih sayang 37 pertanyaan yang tepat sesuai cerita di atas adalah A berapa hasil penjualan kayu bakar di pasar disini tidak dijelaskan mengenai penjualan kayunya yang B mengapa nando tidak membantu kakek di hutan nah ini dia jelas di kalimat yang barusan ibu bacakan ia ingin menyaksikan sendiri binatang-binatang yang hidup di hutan dan dapat membantu mengapa dia tidak karena apa karena kaki nando pincang ia hanya membantu kakeknya di rumah berarti kalimat tanya yang benar adalah B 38 amanat yang bisa dipetik dari kutipan cerita rakyat di atas amanat itu pesan pesan yang terkandung dalam cerita sekarang kita lihat keluarga nando menelantarkannya tidak nasib nando yang menyedihkan oh bukan menceritakan tentang nasib nando yang C harus selalu membantu meringankan pekerjaan keluarga nah ini dia amanatnya 39 bagi Rivaldi berlama-lama main game hanyalah kegiatan yang titik-titik ungkapan yang tepat melengkapi kalimat di atas adalah tangan besi bukan gaji buta tidak makan waktu makan waktu berarti membuang waktunya dengan sia-sia jadi kurangi main gamenya ya 40 apa yang sedang kamu lakukan apa yang sedang kamu lakukan disini masih tanda titik penggunaan tanda baca yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut menggunakan tanda karena ada kata tanya apa maka berarti tanda tanya oke selesai paket 2 kita bahasa Indonesia di halaman 48 nanti ibu lanjutkan untuk jawaban esainya terima kasih bye bye